Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di karya lokal channel jadi rencana karya lokal channel sekarang akan memberikan tip ataupun cara menggunakan mawilek cat air ya guys persahabat-sahabatku semua dimanapun anda berada semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kalian diberikan panjang umur, dekatkan mitik rezekinya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Allah SWT, amin jadi jika kalian ingin menggunakan mawilek harus lihat dulu kode seperti ini ya guys, ini khususnya bagi yang belum tahu cara menggunakan mawilek ya guys nah ada yang tipe WS503 warnanya seperti ini guys, agak coklat-coklat kuning begitu ya guys tulisannya walnut ya guys dan ada juga clear finish, jadi ini bagian terakhir ya, buat terakhir jadi ini khusus fernis ya guys jadi seperti itu jadi ini ada beberapa macam ya kode dan tipenya jadi jika kalian ingin membelinya harus lihat dulu kode dan merknya ya guys jadi emang kalengnya sama tapi dalemannya lain ya guys oke mungkin itu saja yang saya lakukan ya jadi langsung saja ke tutorialnya bagaimana cara menggunakan mawilek kita langsung lanjut ke tahap awal ya ke tutorialnya ke tutorialnya saya gunakan hampelas yang 240 ya guys karena ini kayunya kayu rawa jadi saya menggunakan yang agak halus ya jadi jadi hampelasnya yang bekas lem leman paku ya seperti ini kita putih ada yang kasar kita hampelas jangan sampai menggunakan hampelas yang 80 ya kalau kayunya rawa yang kayu enteng jadi hasilnya seperti ini guys sekali burat itu tidak bakalan benar ya guys jadi kalau misalkan searah sini langsung hilang guys jadi sekarang kita akan bagian tahap penyendingan ya guys jadi saya menggunakannya mewilek sanding air ya ini bukan sanding sih termasuknya warna juga ya yang kodenya itu lirong 3 guys jadi dalamannya seperti apa kita buka ya nah jadi dalamnya seperti ini guys warnanya agak kecoklat-coklatan ya jadi kita aduk dulu ini masih murni ya guys lalu kita tuangkan ke wadah yang kosong ini buat penyendingan ya secukupnya saja oke lalu kita kasih air guys ini air ya buat mebersihin kuas ini air ya secukupnya saja jadi ini hitungannya bisa juga 1x1 ya lalu kita aduk nih guys coba diaduk seperti ini kita langsung kuaskan ke bagian meja ya yang masih mentah jadi saya menggunakan sandingnya dengan media air ya guys dengan wawilek kita sandingkan ya ataupun kuaskan ke bagian meja yang masih mentah ya guys nah ini seperti ini guys jadi ini sama saja dengan sanding sealer ya guys jadi ini aman banget ya kalau misalkan cuaca mau hujan mau dingin itu kalau misalkan pakai media mau hujan aman ya guys sebebas lah mau malam mau apa nyendingnya ini penyendingan tahap pertama ya guys kalau kalian pengen mencobanya di rumah silahkan ya mau beberapa kali nyendingnya juga tidak masalah ya ini karena aman banget oke ini sudah tercending semua kita tunggu kering ya beberapa menit karena ini cepat kering juga ya guys mau hujan 503 ataupun furnishing ini cepat kering banget ya guys oke ini sudah saya jemur ya guys jadi tinggal nunggu beberapa menit saja kalau misalkan 15 menit sudah kering ya kita langsung piler pertama ya ataupun pendempulan pertama nah ini jadi ternyata ini baru 15 menit aja sudah kering ya guys karena cuacanya panas kita langsung lanjut ke pendempulan ya misalnya menggunakan pilernya yang media air juga ya kalau misalkan kita sudah dempulnya ataupun pilernya sudah kering jadi menggunakan pengencerannya dengan media air ya guys ini sudah saya tuangkan ya sedikit saya kasih tau ya piler ataupun dempulnya seperti apa kita ambil dulu ya dempulnya nah ini dempul yang sangat cepat kering guys yang dibungkusan ini bagus lah bagi saya sih bagi yang biasaan ini bagus ya guys tektona ya dempul air jadi saya sudah tuangkan seperti ini guys jadi maksudnya saya sudah tuangkan itu biar tenteng ya oke kita langsung lanjut ke pendempulan pertama ini guys ya boleh kalian mau dempulnya berapa kali boleh ya jadi cara pendempulannya seperti ini ya guys saya menggunakan sekrap yang bekas kolam ataupun setelah macam ini sudah tertutup semua ya guys jadi jika kalian tidak punya sekrap ataupun tidak punya bahan yang lain mungkin bisa juga menggunakan kuas ya dikuasin dempulnya saya menggunakannya sekrap oke kita langsung lanjut pendempulan pendempulan pertama ini guys ya oke guys jadi jika kalian kurang encer ya jadi tidak pakai media air saja ya saya menggunakan mau merek juga dengan campuran air ataupun janggurnya juga bisa ya guys seperti ini jadi ini penempelannya barengan ikutan keringnya ya guys jadi ini lebih mantap lagi keringnya ya guys penempelannya kita langsung menggunakan sekrap yang kecil buat diselah-selah yang disudut-sudut yang susah bisa juga kalian menggunakan kuas ya kuasin juga tidak apa-apa ya guys seperti ini ataupun dipilihin yang pori-porinya aja oke tahap berikutnya kita keringkan lagi kita keringkan dulu tunggu berapa menit itu kering langsung kita amplas lagi ya guys oke guys ini saya sudah keringkan ya tinggal tunggu berapa menit lagi ini mengeringkan water filler ataupun dempul kayu ya guys jadi tahap berikutnya akan kita amplas lagi ya oke guys jadi mejanya sudah kering ya penempulannya sudah kering saya menggunakan amplas 240 masih di nomor 240 kalau bisa sih amplasnya yang bekas ya ataupun bisa juga yang baru bisa juga diadukan seperti ini biar tidak kekasaran kita langsung lanjut penghamplasan pertama ya jadi sebelum dihamplas itu seperti ini ya guys nah jadi kegunaan sanding air itu ataupun mau wilek jadi buat ngenakin amplas ya guys jadi yang berbulu-berbulu di kayu itu hilang ya guys jadi ini sangat lembut jadi amplasnya sangat enak banget kalau misalkan musim hujan ataupun musim dingin coba kalian gunakan sanding air ya kalau misalkan sandingnya pakai campuran thinner ataupun bahan minyak jadi kalau misalkan musim dingin itu susah ya pada lengket dihamplasnya jadi kalau misalkan menggunakan sanding air jadi hasilnya seperti ini guys sangat tebul sekali ya enak renyah ya oke penumpulan pertama sudah dihamplas ya jadi lalu kita langsung sanding penyendingan kedua guys nah jadi seperti ini cara ngehamplasnya ya guys jadi kalian jangan sampai pelit cara ngehamplasnya ya kalau misalkan contoh seperti ini guys ya ini masih ada dempul yang nempel di meja jadi kita langsung hamplas lagi ya guys sampai dapat jadi seperti ini ya guys sampai ada dempul kita yang nempel bertumpukan jadi nantinya catnya bisa ngelupas ini harus benar-benar terata hamplasnya jadi biar finishingnya mantap lalu tahap berikutnya kita kontrol lagi yang belum ke dempul ya barangkali ada yang masih belum ke dempul jadi contohnya seperti ini guys ini masih ada dekok-dekoknya kita langsung kontrol lagi mana yang agak kerung ataupun sekung biar hasilnya josh lah karena ini cepat kering banget sih guys dempulnya jadi seperti itu guys oke kita tunggu kering dulu oke tahap selanjutnya kita hamplas lagi ya yang bekas kontrolan oke ini sudah ya jadi ke tahap berikutnya kita penyendingan yang kedua guys oke tahap berikutnya bagian penyendingan yang kedua ya guys jadi tergantung kalian ya mau berapa kali boleh ya makin banyak nyending makin bagus ya oke jadi seperti ini jadi cara penyendingannya harus sejalur ya jadi kalau misalkan mau ke sini ke sini aja jangan sampai kesana kesini ya guys jadi nanti hasilnya tidak karu-karuan ya cukup dengan satu jalur masih menggunakan sanding yang wilayah cat air ya nah jadi caranya seperti itu ya guys nah jadi ini sudah tersending semua ya guys jadi sesudah disending semua lalu kita menggunakan kuas busa ya guys ataupun kuas seperti ini dilapis dengan kain lagi ya yang kain yang halus ya guys ini jangan sampai kering ya kondisi sanding masih basah lalu kita pakai kuas yang kain ataupun busa ya seperti ini guys nih nah jadi kita pelan-pelan aja ya cukup dengan ujungnya saja biar nanti hasilnya joss nah caranya seperti itu ya guys jika kalian tidak punya kuas busa bisa juga menggunakan kuas bulu dilapisi dengan kain yang halus ya guys seperti itu guys ini sudah tersending semua yang kedua baliknya ini penyendingan yang tahap kedua ya guys ini kita langsung keringkan lagi cepat kering ya oke kita langsung keringkan nah jadi kuas yang saya sudah dipakai itu langsung kita celupkan ke air ya guys jangan sampai ditaruh nantinya tidak kepakai lagi biasanya kebanyakan orang yang kayak gitu ya guys jadi setiap pakai langsung ditaruh udah kering kita butuh lagi beli lagi gitu jadi maksudnya saya biar detail ya jadi kalau sudah terculup ke air jadi kita bisa dipakai lagi ya guys ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya tutorial dari saya semoga kalian dipahami oke jadi penyandingan yang kedua baliknya seperti ini ya guys jadi nantinya saya akan motif lagi ya saya akan kasih motif marmer lagi di atasnya oke mungkin dilanjutin di part kedua ya guys jadi semoga kalian bermanfaat yang belum tahu di cara penggunaan mewilek jadi tutorialnya ada di channel saya guys oke semoga kalian bermanfaat dan semoga kalian berkah jangan lupa ya share like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke part kedua